Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya, Fibi Serayu Anita dalam Jurnal KOTIM Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda Berikut informasi selengkapnya Arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terus ramai 716 pemudik diberangkatkan ke Pulau Jawa Menggunakan kapal motor KM Kirana I, tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah 10 hari menjelang Lebaran Idul Fitri pada Minggu 30 Maret Arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur semakin ramai dipenuhi pemudik Para perantau asal Pulau Jawa tampak memadati terminal penumpang Pelabuhan Sampit Guna mencegah terjadinya saling desak antar penumpang saat proses naik ke atas kapal Petugas memperlakukan sistem buka tutup Pemudik yang saat itu diberangkatkan ke Pulau Jawa berjumlah sebanyak 716 penumpang Mereka berangkat menggunakan KM Kirana I milik PT Dharma Lautan Utama atau DLU Dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah Keberangkatan kapal kali ini merupakan keberangkatan kedua sejak hamil 15 Lebaran Idul Fitri Sebelumnya terdapat 768 pemudik diberangkatkan menggunakan KM Kirana III Menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur Dari ini kita memberangkatkan kapal Kirana I tujuan Sampit, Semarang Dengan jumlah penumpang naik 716 Ini sesuai dengan kapasitas yang sudah diberikan responsasi Beberapa hari ke depan sampai menjelang hari Lebaran Min 1 ada sekitar 8 kol lagi untuk keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Tujuan Itu Surabaya dan Semarang Hingga Hamin 1 Lebaran Idul Fitri mendatang Masih tersisa 8 keberangkatan kapal dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya dan Semarang Pada tahun 2024 ini jumlah pemudik diprediksi meningkat 20% dari tahun lalu Yakni sebanyak 22.000 pemudik Seluruh armada kapal mendapat dispensasi tambahan jumlah penumpang Mas Hud Badarudin, Hayat TV Menjelang Lebaran Idul Fitri, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pasar pangan murah Komoditi beras menjadi yang paling banyak diminati warga Bahkan warga rela berdesakan untuk bisa mendapatkan bahan pangan tersebut Pasar pangan murah oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur digelar di kawasan Taman Kota Sampit Pada Senin 1 April pagi atau 9 hari menjelang Lebaran Idul Fitri Pasar murah dengan menggandeng langsung petani distributor ini Dilakukan dengan menjual berbagai komoditas bahan pangan Salah satu yang paling diburu warga adalah beres Bahkan warga rela berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan kupon pembelian beras murah Seharga Rp55.000 per 5 kg karena takut tidak kebagian Kondisi serupa juga terjadi saat proses pengambilan beras menggunakan kupon Menurut warga, beras yang dijual tersebut memang jauh lebih murah dari harga di pasaran Yang saat ini sedang melambung tinggi 55.000 satu sak 55.000 pula Bu, tadi kan orang desak-desakan Ibu ikut desak-desakan juga lho Ya ikutlah didorong-dorong orang sampai jatuh Lama lho tadi bu Lama, sejam lebih Sejam lebih pula Kenapa bu sampai mau desakan tadi bu Di rumah nggak ada beras Udah janda 14 tahun Nggak ada suami Bu, dengan sembako murah ini bu khususnya beras ini membantulah bagi ibu sekeluarga di rumah Ya Alhamdulillah Kan di warung mahal 18.100 55.000 per berapa pak? Per 5 kilo Per 5 kilo Pak harganya ini memang lebih murah kan dari harga di pasaran atau gimana pak? Cukup murah Di pasaran kan 60 sampai 70 Itu satu, satu apa, dua sakit Ini ikut desak-desakan Kalau nggak dapat Lama dah Kenapa pak sampai mau ikut desak-desakan tadi pak? Kalau kita nggak ikut desak-desakan Bakal Nggak akan ketemu Pasar pangan murah dengan menyediakan 5 ton beras Serta sejumlah komoditas lainnya Digelar serentak se-Indonesia sebagai upaya menstabilkan harga bahan pangan Bahan pangan yang dijual merupakan jenis komoditas penyumbang inflasi di daerah setempat Yang pasti apa yang kita gelar pada hari ini adalah komoditas-komoditas yang penyumbang inflasi di kota Waringin Timur Yang kita harapkan kan dengan adanya campur tangan pemerintah seperti kegiatan pasar murah Baik yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun Disperindak Itu bisa menurunkan tingkat inflasi Kemudian masyarakat bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokoknya dengan harga yang dibawah harga pasar Pada tahun 2024 ini pasar pangan murah ditargetkan berlangsung di 30 titik lokasi berbeda Dimana selain di kota Sampit, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di beberapa kecamatan di wilayah kota Waringin Timur Gugatan Bupati Kota Waringin Timur Hali Kinur ke Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pengurangan masa jabatan dirinya Sebagai kepala daerah bersama wakil bupati akhirnya dikabulkan MK Alhamdulillah kata Hali Kinur Sebagai berkah di bulan puasa terkait gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi akhirnya dikabulkan Artinya masa jabatan Hali Kinur sebagai bupati dan Irawati sebagai wakil bupati Diperpanjang hingga tahun 2025 atau setelah dilantiknya kepala daerah yang baru, Senin 25 Maret 2024 Dengan putusan tersebut masa jabatan bupati dan wakil bupati kota Waringin Timur Yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2024 Maka diperpanjang hingga dilantiknya kepala daerah yang baru Hasil pilkada serentak tahun 2024 di tahun 2025 mendatang Dengan dikabulkannya gugatan tersebut Maka nantinya tampu kepemimpinan dikotim saat proses pilkada serentak di tahun 2024 Tidak akan diisi oleh penjabat Karena bupati dan wabuk kotim akan meneruskan jabatan hingga tahun 2025 nantinya Dan ini saya sampaikan juga, terima kasih Alhamdulillah, buka bulan puasa, ikutkan MK Ujatan kami kemarin terhadap MK Yaitu masa perpanjangan kepala daerah hasil kota 2020 Alhamdulillah dikabulkan oleh MK Jadi itu tidak jadi berakhir 31 Desember 2024 Tapi lanjut sampai dilantiknya kepala daerah pemilihan hasil pilihan tahun 2024 Jadi saya dengan buwabuk yang rencananya berakhir 31 Desember 2024 ini Itu lanjut sampai nanti pelakonan tidak ada penjabat Jadi langsung sampai penjabat pelantikan serentak itu nanti Gugatan yang diajukan oleh Halikinur Dilayangkan bersama sejumlah kepala daerah lain se-Indonesia yang bernasib sama Dirinya bersama kepala daerah lainnya di Indonesia Melayangkan gugatan dan menyepakati untuk menolak pengurangan masa jabatan Yang dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024 Sesuai dengan ketentuan pilkada serentak Normansa Hayat TV Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama dan inovatif? Harapan Bajah Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda Pajah ringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan makstimal Dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman Harapan Bajah Sampit menghasilkan bajah ringan berkualitas tinggi Yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim Tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas Hanya di harapan Bajah Sampit menjual bajah ringan, seng dan gelvalum Dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda Harapan Bajah Sampit memberikan inovasi, kekuatan dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil atau infrastruktur skala besar Harapan Bajah Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2024 kian dekat Namun pasangan Bupati Kota Waringin Timur Halikinur dan Irawati Belum memberi kepastian apakah akan mencalonkan diri kembali Halikinur menyampaikan saat ini Harati lanjut terus namun belum tahu ke depannya bagaimana Apakah kembali berpasangan dengan Wakil Bupati Irawati Atau dirinya tidak maju nantinya lantaran mungkin sakit Kata Halikinur Diplomatis Selasa 26 Maret 2024 Selain itu Halikinur berharap dirinya senang rasa diberikan kesehatan dan umur panjang Agar dapat menyelesaikan tugasnya di sisa masa jabatannya dan yang pasti mengalir saja Tetapi saat ini masih tetap Harati Dia menegaskan saat ini masih Harati karena dirinya dan Irawati masih menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur Bagaimana? Kata tahu apakah aku maju dengan Bu Irah atau bukan ada maju? Siapa tahu pesakit? Kata tahu kita? Kata tahu pesakit? Oh kami dua Irah pasti maju Belum tentu harusnya aku meninggal selalu itu Tahu aku Walau walau Masih panjang umur sehat saja Sampai waktunya sesuatu tidak ada yang gak tahu Saat ini masih Harati Mengalir saja Harati aja Oke, terima kasih Harati berkomitmen menyelesaikan tugasnya dengan baik Apalagi gugatan tentang masa jabatan kepala daerah disetujui Mahkamah Konstitusi Sehingga masa pemerintahannya akan tetap berlanjut hingga kepala daerah hasil pilkada serentak dilantik Guru ngaji memang pahlawan tanpa tanda jasa Namun berhentilah menganggap guru ngaji sebagai profesi yang hanya perlu dihargai seadanya Sebab di tangan mereka lah lahir generasi-generasi Qur'ani Bahkan kemuliaan seorang penghafal Al-Quran berawal dari pembelajaran seorang guru ngaji Pernyataan tersebut diungkapkan Ketua One Day One Juice atau ODOJ Provinsi Kalimantan Tengah Hajah Sri Rejeki Syahwani saat memberikan sambutan pada acara Ramadan Grand Closing ke-7 Berupa penyerahan sebanyak 210 bingkisan kepada para guru ngaji Yang berlangsung di Borneo City Mall Sampit Sabtu 30 Maret 2024 Sri Rejeki mengingatkan guru ngaji memang pahlawan tanpa tanda jasa Tapi berhentilah berpikiran bahwa biarlah Allah yang membalas dengan mencukupkan rezeki mereka Hingga kita tak perlu menghargai jerih payahnya Urusan amal mereka biarlah menjadi urusan mereka dengan Allah Tapi ingatlah ada keluarga yang harus mereka nafkahi sebab ada kebutuhan yang juga harus mereka cukupi Kenyataan saat ini bahwa guru ngaji kurang diapresiasi oleh masyarakat pada umumnya Dan ada anggapan bahwa guru ngaji memang bukan profesi bisnis yang harus dibayar secara layak Untuk itu melalui kegiatan saling berbagi untuk 210 guru ngaji ini Sebagai bentuk penghargaan kepada mereka Karena kami merasa guru ngaji itu kan masih kurang diapresiasi selama ini Bahkan oleh masyarakat pada umumnya Sehingga dengan ini kami ingin mengetuk hati mereka Bahwa sebenarnya guru ngaji itu meskipun bukan profesi bisnis Tapi seharusnya mereka mendapat penghargaan yang layak Atas apa yang selama ini telah mereka berikan Kami hanya ingin berbagi kebahagiaan dengan para guru mengaji Supaya guru mengaji itu tidak pernah berhenti untuk mengajarkan kepada santri-santrinya Itu yang pertama Yang kedua kami ingin terus memotivasi guru ngaji untuk terus belajar Agar bisa mengajarkan pelajaran Al-Quran itu secara benar kepada para santrinya Terkait kegiatan ini menurut Ketua Bidang PSDM DPP Wandewan Juska Riyadi Sebagai bukti konsistensi ODOJ Kaltengkotim dalam membangun kepedulian terhadap Al-Quran Dan memberikan kebahagiaan kepada guru ngaji Yang berupaya keras membebaskan generasi muda dari buta huruf Al-Quran Tangkapannya ini luar biasa sekali Ini bentuk kolaborasi dengan semua pihak melalui ODOS ya Yang dimana para donaturnya luar biasa Jadi kegiatan RBQ yang ketujuh ini menjadi bukti konsistensi One day one juice dalam hal membangun kepedulian Membangun peduli terhadap para pencinta Al-Quran menjadi nyata Dan harapannya jelas para donaturnya senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa peduli terhadap Al-Quran Stakeholder juga dalam hal ini pemerintah juga turut membantu pemerintah daerah gitu ya Dan melalui komunitas ini harapannya guru-guru ngaji senantiasa tersenyum bahagia Menjalankan tugas mulianya membebaskan dari buta huruf Al-Quran Sebelumnya dalam laporan Ketua Panitia Lina Apriliani mengatakan Kegiatan ini merupakan Ramadan Grand Closing ke-7 Yang sebelumnya diawali dengan Tarhip Ramadan Dan dilanjutkan klinik tahsin spesial Ramadan dengan berkeliling ke beberapa sekolah Dan terakhir dilanjutkan dengan berbagi paket cinta untuk 210 guru ngaji Nurmansa Hayat TV Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton